Intro Duh, nelfonin dulu Senti banget sih Nah, gue rincek aja deh Tanya jelala tangguh Akunya kok setengah gitu? Iya Jangan dong, sini-sini-sini aku yang pengen Satu Tunggu setengah Satu, dua, tiiidak jadi Serius, aku udah bagus tuh Nila, aku pulang demi kamu Udah sebulan kamu gak bisa dihubungi Kamu janjikan Bakal nungguin aku Gitu, nah aja bunyi-bunyi mulu Gue berharap tuh nilai, nilai langsung gue Ini kenapa bokap sih Seribu kali ada kan di jalan lopon Mungkin rincek lagi Apa sih? Sabar, 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 sabar Mas, gimana? Lu sampai mana si Zakinya? Aku sudah menyiapkan hidangan Untuk menyambut kedatangan si Zaki Aku gak tau bu, aku gak tau Jaki sampai mana Loh, gimana sih? Mas bukan ada nelfon Aduh, nelfon dong mas Kenapa sih mas? Kamu gengsi ya? Kan kamu sendiri yang bilang kemarin Kalau Zaki pulang Kamu akan memperbaiki hubungan kamu sama dia Bener kan? Iya ya Ayah harus telfon Kak Zaki ya Biar Kak Zaki senang Udah telepon Zaki, udah telepon Zaki Ya udah sekarang tanya di mana dia Ayah gak tau Bukan lah gak diangkat-angkat Malah di reject, di reject, di reject lagi Tuh dia kayaknya tuh Ayuh ya Ayuh ya Buru kalian aja udah Ayuh 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 Nampak Ya Hai Hai Zaki Gimana kabar kamu? Akhirnya kamu pulang juga Kemana aja sih kamu 3 tahun kok gak ada kabarnya Ayah kamu tuh sampe sakit lho Nggak usah lebih baik tante Kau sosok perhatian Zaki kan nggak suka sama tante Cak, Zaki Ayah, udah hampes Kak Zaki, gimana kabarnya? Zaki Ken ini anak kandung ayah Dan tante Alma ini istri ayah resmi Kamu hargain mereka dong Ya, Zaki pulang bukan karena ayah Apalagi karena Perempuan ini yang udah bikin ibu menikah Eh, Zaki, jaga ucapan kamu Mas, udah mas sabar, mas Walaupun tante Alma ini Ibu diri kamu Tapi tante Alma sayang sama kamu Dan satu hal lagi Tante Alma bukan penyebab ibu kamu meninggal Udah ya, nggak usah jelasin lagi Yang penting tuh sekarang Zaki pulang kesini mau nikah sama Nila Nikah Tiga tahun kamu meninggalin ayah Datang kesini Ya, aku mau nikah Nggak ada Nggak ada bilang dulu ke ayah Cerita dulu sama sekali kan Eh, itu kan tadi bilang Ya, tapi baru Ya, bilang kan tapi Harusnya sebelumnya dong Itu udah bilang Yang penting kan bilang Dia pada nggak bilang sama sekali Terserah Eh, Zaki mau pergi nih Siapin mobil ya Zaki? Tumen-tumenan dia telepon gue What's up my bro How are you, huh? Nggak usah soo Inggris lu Gue TW ini ke rumah lu What? Kok nih orang tiba-tiba ada di Jakarta sih? Bisa hancur rencana gue Sakit, my bro Sakit Dia juga lecak nih gara-gara lu kan Sorry, sorry bro Apa kabar lu? Gue tuh So, so excited You know, no Nggak usah pake bahasa Inggris lu Nggak cocok sama muka lu Eh, gue harus temenin gue Sekarang Oke, kemana? Gue mau ke rumahnya Nila Dia tuh udah berapa bulan ini Nggak bisa dihubungi Gue pengen langsung ketemu sama dia Terus gue langsung lamar dia Keren nggak? Eh, ayo Eh, mo Sakit bro Nggak bisa Nggak Kalau gue ceritain sama lo Ntar Hati lo hancur, bro Udah deh Mendingan lo lupain Nila Cewek kayak dia Ngapain lo harapin Hah? Mo Sebelum janur kuning melengkung Ya Gue akan terus berusaha Justru itu Kalau lo kesana hari ini Itu janur kuning Lo bisa lihat di depan rumahnya Di depan mata lo Hari ini Nila nikah Sama cowok pilihan bokapnya Rasa ini terkenal karal karal lu Gue kasih tau lo Gue cuma nggak mau ngerusak mood lo doang Ya kan? Ini menyangkut harga diri gue Iya, iya Tapi nyetirnya Yang bener dong Itu ada motor tuh pelan-pelan ya Pelan-pelan Kejadian orang terakhir Kulihat sebelum tidur Mo Janur kuning Mo Ya emang janur kuning Siapa bilang lah si kuning Udah deh Zat Gila itu bukan jodoh lo Mau lo kejar sampai lubang tikus pun percuma Ini alesannya dia Ini nggak jauh dari gue Sabar Ikhlasin Eh Semua bakal indah pada waktunya kok Eh Eh Dia mau nyamperin Nila lah Lo jangan gila ya Eh Ini nikah orang Yang seharusnya menjadi mempelai laki-lakinya tuh gue Kau lo emang sayang sama Nila Lo harus ikhlasin Nila itu bukan jodoh lo Selamat ya Selamat ya Selamat ya Iya terima kasih Lo sahabat gue gue kasih Lo bukan yang ngedukung gue Mo Ya gue sahabat lulah Makanya gue kasih tau yang bener Udah mendingan kita balik aja Udah Caput aja deh sih Udah sejam lebih nih Udah sejam lebih nih Kau nggak ngerasain apa yang gue rasain lo Ngerasain kayak lo Ogah gue Sakit itu Sini cekat ngerasain lo Ngerasain lo Ngerasain lo Ngerasain lo Gue tau kan Gue nih ke Indonesia Buat ngelamar si Nila Gue kurang baik apa coba lo mikirin Tiga tahun gue LDR sama dia Tiga tahun Ngerti gak seluruh Gue ngerti kok Tapi kalo lo kayak gini terus Selling point lo tuh bisa jatuh Image lo hancur Kayak saham Cowok keren Mapan Harusnya gampang dapetin jodoh Udah sih Nila Lupain aja Nila itu bukan jodoh lo Sak Aduh Aduh Lo Jeput nama Nila lagi Gue makin drop lo Ya emang namanya Nila kan Ganti aja Ganti namanya Terbawa aku Dalam sedihku Tak sadar kini kau tak disini Engkau Masih yang berindah Indah Didamatiku Mengampati Kasian juga Saki Kayaknya Dia cinta mati sama Nila Tuh Gue jadi gak sebesalah Kini Zack Eh Zack Lo kenapa Zack Lo sakit Gue telepon 6 bulan ya Biar dibawa ke rumah sakit Kak ngapain sih Enggak gak sakit gue Iya Bisa nalau pergi ya Ini badan lo Anget nih Kalo di rumah sakitnya nenek Lo bisa istirahat Dikasih obat sama dokter ya Gue gak usah berisik Gue pengen istirahat disini Gue pengen tidur Loh pak Belum tidur pak Bapak habis beres-beres Buat pake yang kepaling bang besok Jadi gak bisa tidur Bapak sih ini gak bisa tidur Gara-gara kebanyakan kopi Bukan Bapak gak bisa tidur Gara-gara bingkirin kamu Oh Gara-gara timu sering pulang malem ya pak Meskipun timu sering pulang malem pak Bukan berarti timu itu kupu-kupu malem pak Udah gak usah dipikirin Bukan itu Justru bapak mikirin kamu sama Nila Shhh Bapak Jangan kenceng-kenceng ngomongin soal Nila pak Ada Zaki lagi nginep Nila kan mantannya Zaki pak Maaf bapak lupa Sebaiknya kamu cepet-cepet nikahin dengan Nila Ingat Mo Utang udah dikit lagi jatuh tempo Bapak inilah kan orang kaya Bos bapak Dia yang bisa bantu menyelamatkan masa depan kita Mo Kalau kamu bisa nikahin Nila Bapak seneng banget Kamu juga seneng kan Gue kasihan sama Zaki Apalagi Pas tau Nila nikah Dia jadi linglung gitu Padahal kan Yang nikah adeknya Mas Si Zaki kemana ya Kok dari kemarin dia gak tidur disini Aku takut deh ada apa-apa sama dia Gak Gak tau Sampai pun Zaki itu kalau gak dicuekin gak diangkat-angkat Jadi Oh iya mas Kemaren kan si Zaki bilang tuh Dia mau nikah sama si Nila Gimana kalau kita kasih dia Hadiah liburan paket honeymoon Setuju gak? Aku ngasih hadiah sama Zaki Untuk pernikahannya Mau bercanda Pertama belum tentu Zaki mau nerima Kedua dia bakal besar kepala Ketiga ngapain lah Dia aja kan ngasih tau Kalau mau nikah aja kan sambil lalu begitu aja Gak harga jauh sekali kan Ya namanya juga usaha mas Siapa tau dengan begitu si Zaki itu tau Kalau kamu itu mau berbaikan sama dia Iya iya tapi walaupun niat Ya udahlah Gini aja kamu Kamu pesen tempatnya Tapi jangan bilang dari aku Dari kamu Dari kamu lah Anek banget Masih gengsi aja Lu ngapain sih Mo Udah gak usah bawa Aku punya surprise buat Surprise surprise Tadi aja lu Taraaa Ini maksud lu surprise nya Surprise Tadi siang siang pulang pulang Timo udah cerita banyak Sekarang kita pulang ya Ayo belum bicara Tidak mau Mau pulang Apa kan Ini udah tau kan ceritanya Masalahnya apa Apa yang kesini Ya wajar kan Setelah iya tau masalahnya Iya jadi khawatir Timo bilang kamu gak mau makan, gak mau minum, bahkan bilang katanya hidup gak mau mati segan apa. Timo bilang gitu? Hah? Kau usah percaya ya sama Timo ya. Timo ngarang, cekin gak gitu. Oke tapi, sekarang ayah tanya dan kamu jawab dulu dengan jujur. Bener, bila sama kamu. Kamu menyangkiti dia? Menyangkiti dia atau? Ini nih, biasaan dari dulu ayah. Gak tau duduk permasalahannya, main nudu aja, main ngomong aja. Justru nih lah yang nyakitin Zaki. Zaki pulau kesini mau ngelamar dia. Ini malah nih kasut perolah. Tapi, ya emang betul kata orang-orang aja. Kita harus kenal dulu cinta kita. Sebelum kita menjalin cinta. Karena pada akhirnya kita harus siap-siap untuk ditinggalkan oleh cinta. Ini... ... 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 Yaki gak akan bisa menerima mereka disini ya Apalagi dia Dia yang udah bikin ibu meninggal Yaki yang sopan bicara sama ibu kamu Dia bukan ibu Zaki ya Dan sampai kapanpun dia gak akan jadi ibu Zaki Tante Alma Dengar ya Tante Alma sama anaknya disini Kalian tuh cuma benalu Atau jangan-jangan Sengaja ya Bikin ibu meninggal supaya Tante Alma ini bisa dapetin harta ayah Yaki cukup Yaki Sampai kapan sih kamu harus membenci mereka terus Mereka gak ada hubungannya Dan aku kematin ibu kamu Oke yaudah Kalau kayak gitu berarti Zaki aja pergi dari sini Kak Zaki Kak Zaki jangan pergi Biar aku sama ibu yang pergi Kami sudah siap-siap kok Iya Zaki Kami akan pergi dari sini Maafkan Tante dan Ken ya Kalau selama ini membuat hubungan kamu dan ayah kamu menjadi jauh Tapi kamu harus tahan Kalau sebenarnya Tante itu menikahi ayah kamu karena cinta Bukan karena harta Kau pergi dulu ya mas Aku sama ibu panggit aja ya Makan ya Masih ku ingat Masih ku ingat Yang selalu membuatku Yang selalu membuatku Yang selalu membuatku Yang selalu membuatku Mengenalammu Terbawa aku Dalam sedihku Tak sadar Tak sadar Kini kau tak di sini Engkau masih yang terindah Yang selalu membuatku Tidak di dalam hatiku Mengapa Mengapa Yang udah tua Gak butuh kasih sayang Hah Iya Tapi gua gak mau juga dari si Tante Alma tuh Sama anaknya Malas juga gua ngeliat mereka Kok buka kan si Padang Dengerin Sekarang Kalau emang jodohnya Bokap lu itu Tante Alma gimana Hah Lagian lu itu ya Kematian nyokap lu itu Gak ada hubungannya sama mereka Itu namanya takdir Hah Gak usah so wise lu Terus gua harus ngapain dong Kenapa lu gak jalan berdua aja sama bokap lu Pakai tiket honeymoon yang dibeli sama bokap lu Eh lu gila Tiket honeymoon gua pake sama bokap Berdua Ntar gua disana mau dia ngomongin apa sama orang-orang Sekarang gini ya Lu kan mau quality time sama bokap lu Lu bisa jalan berdua sama bokap lu Siapa tau Dengan begitu Lu jadi tau Kemauan bokap lu itu apa Begitu pun sebaliknya Gimana sih lu Nah Itu baru wise Iya 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 Ternyata otak lu masih ada dikit ya Thank you bro thank you bro Thank you thank you Yaudah kalau gitu Gua mau ngurusin Yang cemong dulu Hehehe Daaah Ket 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 Masih ada Tidak tau juga sih Ya kalau masih ada Kita pake aja yuk Maksud Pakai kita berdua jalan Gitu Kamu gak geli jalan sama ayah Kemarin kan deh Hehehe Mau Mubazir aja Mubazir Kalau di Di Enggak dipake Sepertinya ini kesempatan quality time aku sama Jackie nih Sekalian juga bisa membuat dia melupakan nila Nah Tanya malah mengong Tanya malah mengong Siapa tau Hehehe Hehehe Ayo Ayo Oke Bahaya Langsung bilang Ada orang Baju pelang Matanya telah latang Oh 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 Jackie ayah gak pernah ngajarin kamu Nyetir Sambil pegang HP Eh Ya Bahaya Hehehe Aku dibuang sih Yang mahal belinya Mau beli lagi Itu Jangan rewel Ada diamanin Matanya 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 Woi Kemana-mana Matanya 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 Woi Belum sekolah Matanya Matanya Kalau kamu nyetir dengan musik yang keras Terus ada mobil klakson Yang kamu gak dengar Itu namanya Bahaya L papel Orangnya Orangnya Tambah jelalantang lagi Ayah Dari tadi kalau nyetir itu bagus Bahaya Iyi, nyaman kemuluk dari tadi, kenak bayi baru gede. Aduh, dilihat dulu ah. Kepes kan? Apa, 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 apa? Nih, bantunya kemuluk nih. Ayo sih nyaman kemuluk, bantunya sampai males dengerin ayah ngomong. Tidak usah ngomel, kalau kemuluk ngambil dong krak. Apa, ini keburu malam. Jangan-jangan kamu belum pernah ganti bar. Masya Allah. Manak lagi. Ayo bisa. Sama aja. Buka Google deh. Teleponnya kan di air. Cara pasang bahan mobil. 1000 Ayo.. Aduh Gak sempurna Yes! 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 Hei! 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 Kita punya sejuta alasan Untuk melanjutkan Masa ini Tak kena Jadi gimana kabar Zakimo? Semenjak hape gue ilang Gue jadi luas konteks sama dia Padahal gue udah berusaha ngubungin Tapi gak pernah nyambung Ya iyalah gak bisa nyambung Waktu nilai minta nomornya Zaki Kan sengaja Gue kasih nomor orang lain Biar gak bisa ngubungin Zaki Aduh Aduh Gimana ya? Ini gak ada apa-apa kan? Mo? Aduh Apaan sih adu-aduan? Kok lo gak mau cerita sih Mo sama gue? Hah? Ada apa? Sorry lah Hah? Kayaknya Zaki udah ngelupain lo Hah? Mbak Maksudnya apa ya Zaki ngelupain gue? Iya Iya Zaki Zaki udah punya pacar baru Hah? Bule di luar negeri Apa? Iya Lo bercanda kan? Lo pasti bercanda kan sama gue Iya kan? Hah? Bercanda kan? Iya kan? Bercanda kan? Enggak gue gak bercanda Gue serius Tadinya tuh Zaki mau mainin lo Mau ngeduain lo Tapi kayaknya sekarang dia udah nyaman sama pacar barunya Makanya dia ngilang Padahal gue udah bilang sama Zaki Kalau lo itu Cewek satu-satu yang pantas buat Zaki Saya gak tau Dia malah milih Sama pacar barunya Kayaknya Zaki ngerasa Lo Orang setia Kok Yang ku lewati Sorry lah Tanpa ada dirimu Gue tuh sayang lo sama Zaki mo Beneran deh Gue tuh kembaran baby nikahan Gue pengen ngundang dia lo Gue pengen kenalin dia ke keluarga gue Tapi kenapa dia malah jalan sama gue sih mo Kenapa dia malah jalan sama gue Gue mojok orang jalan sama gue Gue tuh sayang banget mo namen Zaki Aduh Satu kebohongan lagi Makin rusak deh persahabatan gue Kalau kau bukan yang termanis Ku tak peduli Kalau kau bukan yang terpintar Keren juga tempat Gak usah seterpesona itu Biasa aja Keren kan? Ya Mau dibawain gak? Ayah masih mampu kalau cuma buat tas begini Udah Eh Ya tapi kalau kamu maksa kayak gitu Iya deh Ya ampun Ya tapi emangasal Laki-laki yang kuat itu tidak boleh menangis Kamu seharusnya bersyukur Tidak jadi nikah sama Nila Kalau kamu jadi nikah Terus Nila melakukan hal yang menyakitkan Seperti ini setelah nikah Itu rasa sakitnya bisa 10, 11, 12 Bahkan lebih kali lipat Siapa yang nangis sih ya Ini lagi kelilipan matanya Jadi bener kamu gak sedih? Kau no lagi kelilipan Oke ya berarti kamu hebat Karena kalau melihat suasana indah Pemandangan indah seperti ini Wajar rasanya kalau seseorang jadi baper Yang seharusnya berduaan dengan calon istri Bertukar tawa, canda Tiba-tiba sekarang Dia sama laki-laki lain Udah, udah, stop Udah dong ya Mau nama penderitaan Mau nama nyiksa Tadi katanya gak sedih Kok mukanya melur? Malam-malam aja masih kerasan enak ya Eh, ayah kan sudah mulai tua Iya kan? Ayah mau Tantuhan ke kita Tantuhan ke kita Udah deh ya Gak mau Kalau Zachy bilang gak mau ya gak mau Udah, 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 udah Let's do it Latori aja yuk Latori aja Ayo gak berani Ayo gak berani Ayo gak takut Ayo gak takut Ayo gak takut Aku tak mau mulut sih Jangan bilang-bilang ya Kau ada yang lain di tengah ini ya Kenapa? Nggak tau Kempulan aja sih Jatuh candah ya Gaknya aja kerap Gaknya aja kerap 중na lagi nih Oh kaget ukuran Gaknya Ini b Imperium B role Basically Kalau gue ceritain sama lo ntar Hati lo ancur bro Udah deh, mendingan lo lupain nih lah Cewek kayak dia ngapain lo ngarepin, hah? Mo, sebelum janur kuning melengkung Ya Gue akan terus berusaha Justru itu Kalau lo kesana hari ini Itu janur kuning Lo bisa lihat di depan rumahnya Di depan mata lo Hari ini nilai nikah Sama cowok nilai bokapnya Sebenernya Gue gak tega nih kong sahabat gue sendiri Padahal kan Saki baik banget Sama gue Tapi Masa depan bokap gue tergantung gue Aku sayang sama kamu Iya, aku juga sayang sama kamu Tapi aku udah punya cara lain Lebih cantik daripada kamu Hah, kamu punya cewek lain Kamu gak mikirin perasaan aku Iya, kamu gak mikirin perasaan aku Kamu tuh jahat banget sih Aku bilang kamu setia sama aku Tapi ternyata kamu gak punya cewek lain disana Mana katanya kamu setia sama aku Mana? Setia dari mana kalau kayak gitu Kamu tuh jahat banget sih Jahat, 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 jahat Iya By the way, emang kakak tau dari mana kak Zaki punya pacar lagi? Dari Timo, Beb. Pantes aja udah sebulan ini aku hubungin dia gak pernah bisa. Padahal aku udah usaha lho, waktu hape aku ilang aku cari kontaknya dia. Ternyata udah punya perempuan lain. Iya, nyebelin. Dari kak Timo? Terus kakak percaya gitu? Eh, percayalah, Beb. Timo kan sahabatnya Zaki, udah lama mereka temenan. Gak mungkin lah dia bohongin Zaki, apalagi bohongin aku. Ya bisa aja kalian, kan kalau orang bohongin gak ada yang tau, kak. Kamu malah belain Zaki sih. Udah sana kamu temenin suami namu aja deh. Udah sana, 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 sana. Yaudah. Eh, bener belain kakak sendiri. Ya ampun. Men, pohon aja yang terus dilihatin. Kamu itu harus mulai belajar melihat pemandangan yang indah. Karena pemandangan yang indah itu akan mampu menyehatkan mata, menyehatkan pikiran, dan menyehatkan hati yang terluka. Dimana-mana, pemandangan indah itu enak dilihat sama pasangan. Tidak sama, ternyata kamu belum bisa move on. Move on lah tuh, move on lah. Gak mau, udah. Males lah. Terus, inget lagi mau nila. Aduh. Ini asli nih. Ketika kamu ngomong nila, disebut terus-terusan. Niku pingpeng. Jangan mau nila lagi deh. Kalau perlu besok ayah beliin nila, sekilo plus bonus. Gua rame sama julung-julung. Gak lucu. Hati-hati. Kalau jatuh, abang sendiri ya. Orang mesra-mesraan semua. Sementara saya sendiri yang gini. Bener kata Jaki. Di sini isinya orang berdua semua. Mentang-mentang tempat bulan madu. Oh, beter gue. Apa ini? Hmm, kan? Memang dasar orang tua, pikun, jaket tertinggal. Kan diingin luar. Semurat aja kamu. Usahain ya. Orang lagi subang apaan. Bang. Ayah udah tahu. Kamu pasti gak tega. Lihat ayah sendiri. Masa GR. Nih, jaketnya ketinggalan. Kamu gak usah ngeles. Ayah gak pake jaket itu gak apa-apa. Masa sehat. Bilang aja. Perhatian. Tadi kan nyebur. Oh, emang sengaja biar sakit ya? Ntar dirawat tuh sama Tante Alma. Oh, caper. Yaudah, kalau gak mau. Eh, apaan sih? Kenapa sih? Hah? Gengsi ya? Gengsi duduk sama ayah di sini. Ingat, kita datang ke sini itu bersama-sama berdua. Bukan sendiri-sendiri. Yaudah, yaudah. Turhat ya? Turhat aja mumpung. Nah, Zaki masih di sini. Cepetan. Belakangan ini, ayah tiba-tiba teringat masa kecil kamu. Ayah ingat kamu waktu kecil itu ya imut, lucu, cakep. Sekarang juga ganteng. Setiap apapun yang kamu mau, ibu kamu pasti kasih. Kamu manja banget. Tapi gak apa-apa, ayah suka. Karena sekarang kamu menjadi orang yang mati. dan luar biasa, ayah bahagia. Ya, tapi semua itu rusakkan. Seunjak ayah nikah sama Tante Alma. Ya, kiblis. Jangan terus-terusan calahin Tante Alma. Kamu tahu sendiri, mereka sekarang sudah tidak tinggal sama kita lagi. Mereka sudah pergi. Dan ayah, lebih memilih kamu. Ayah lagi gak bongan. Lagi gak kandung simpatis lagi. Terus terang, ayah. Ayah selama ini, selama kamu pergi, ayah gak pernah bisa ngelupain kamu. Ayah juga gak pernah bisa ngelupain kesalahan-kesalahan ayahnya. yang terlalu egois. Terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Gak sama sekali. Memperhatikan. Apa yang bikin lenaknya. Ayah salah, ayah egois. Ayah menyesal. Satu-satunya harapan ayah adalah, ayah ingin bahagia bersama kamu seperti ini. Makanya, ayah memutuskan untuk, tidak tinggal lagi bersama Alma dan Ken. Aduh, kok direjek sih sama ayah? Kenapa sih si ayah? Ibu telpon ayah lagi. Udah lah, bu. Ayah sendiri kan bilang, dia mau quality time sama Kak Zaki. Ya gak apa-apa sih. Tapi kan ibu khawatir. Kamu kan tahu sendiri, Zaki itu udah lama di luar negeri. Terus, hubungan dia sama ayah kan, gak begitu bagus sejak ada kita. Bu, Kak Zaki itu udah dewasa. Apalagi dia juga udah lama kerja di luar negeri. Ken sendiri yakin, kalau Kak Zaki bisa ngehargai dan ngejaga ayah. Ibu gak perlu khawatir ya. Tetep aja ibu khawatir, Ken. Kira-kira si Zaki tahu gak ya, obat-obat apa yang harus diminum ayah kamu? Gua bayar gak otong lo? Masih banget lebih dong, mbak. Iya bang, iya bang. Pasti gua bayar. Tapi ntar ya bang, kemelet. Gak tahan bang, bentar. Lo bayar tak ada? Kalau enggak gua bawa kantor polisi lo. Hah? Iya bang, iya. Iya bang, iya. Cuman ada ini bang, gua DP dulu. Si saya ntar gua lunasin. Gua janji bang, beneran bang. HP? Gitar, gitar, gitar. Gitar, apa? Halo, siapa nih? Puset. Mak, galak amat lo. Eh, gua bukan Timo. Gua rentenir. Ini HP-nya Timo gua bawa nih, gua ambil nih. Dia buat bayar hutangnya dia nih. Zak, ini lo Zak. Zak, gimana kabar lo? Woy, liburan lo gimana? Turu gak? Sorry Zak, gua gak punya handphone lagi. Woy, eh, iblis, kabar celup. Lo gak ngelang sebenarnya lah. Jangan lalak. Jangan lalak, gua sibuk nih. Bentar doang ya bang. Oh, iya. Eh Zak. Wah, lu punya hutang mah. Kasian banget lo. Panjang ceritanya Zak. Pendeknya, gua udah gak punya handphone sekarang. Pokoknya, kalau lu mau cari kabar gue, lu kirim telepati aja ya. Eh, buset emang, lu pikir gua cenayang. Hah? Hutang lu berapa sih? Eh, kasih handphonenya ke si rentanirnya sekarang cepetan. Apa perku? Apa nih? Halo? Halo, bang? Si timo punya hutang berapa? Ya udah lu kirim rekening cepetan. Oh gitu? Iya, iya. Nih, apa yang lu? Gua balikin. Eh, gua balikin sih? Dibayarin. Hah? Temennya yang bayar? Jaminan? Ah, diunungguin dia lama, temennya yang bayarin. Dibayarin, bang? Hah? Dilunasin temen gue? Yang bener, bang? Yang bener? Ya, gua bilang juga. Abang, eh. Si timo ada-ada aja toh anak. Eh, jangan, jangan. Sebelah sana, view-nya bagus buat teman-teman berdua ayah dan anak. Mi, itu kayak temen pampi. Apa nanti? Ntar ya Mi ya. Janti. Asyid. Kak, Kak, si? Aduh, ini? Ini istri saya. Iya, Pak. Kamu itu udah dipindah di Jakarta. Kita sampai los contact. Ya. Kamu ngapain di sini? Lagi honeymoon-nya? Nggak. Cuma ini temenin bocah nih, anak saya. Jack. Jack. Selain jadi dokter, saya juga pemilik hotel ini. Ya, lumayan lah buat masa depan. Luar biasa, luar biasa. Enggak, Asli kaget sih. Papi nangis. Jil, kamu kemana aja sih? Aku telat. Kalau udah kenalin ya, ini temennya Papi. Jadi, maksudnya, maksudnya. Anak. Halo, abu. Mantik banget ya. Jil, matanya. Kenalin. Jil, mahasiswa komunikasi. Eh, apa-apa sih? Lu sopan banget. Lu kenal, lu ngajar banget sih. Kan itu? Lu ngejek kaki gue tuh. Jadi, dia itu istri ketua. Iya. Setelah Ami meninggal, jil anak saya menyuruh saya untuk menikah lagi. Dia bilang, kalau nanti dia itu menikah, saya akan ada yang mengurusnya ketika tua. Itu jil anak kamu yang ngomong? Iya. Oh, luar biasa. Jadi, restu seorang anak itu memang paling dinantikan oleh orang tua. Karena anak yang solehah dan soleh itu, ia membahagiakan. Ya, tapi mau nikah berapa kalipun, cinta saya sama Ami itu tidak akan pernah berubah. Cinta pertama. Itu baru bener tuh. Bener banget, Om. Yang gak bener itu, ngeduain. Iya gak, Om? Iya, om berduaan kita lebih bener, cari tempat yang gak berisik seluruh mana. Ya udah, yuk kita kelilingin. Situ-situ. Situ-situ. Zaki, mau kemana? Kamar Tante. Loh, kan masih sore, kok ke kamar. Udah sini, mobil lo sama kami aja. pasti lo mau pergi gara-gara dicokiem tapi gue sama papa lo ya makanya jadi orang tuh yang gampang bergaul jangan kaku jil itu orangnya sotoy deh udah kisah daripada kamu begitu mendingan ambilin minum sama sembilan buat saki gak usah tante gak apa-apa kok ayo jil udah ya duduk saki maafin jil ya saki dia tuh emang anaknya suka gitu tapi sebenarnya tuh dia baik banget hubungannya sama tante itu sangat deket dan akrab walaupun jil anak tiri tante tapi hubungan kami sangat baik seperti anak dan ibu kandung saya juga seneng liatnya keluarga tante bahagia banget ya harus gitu dong sakin ada bangsa nih eh eh raih apaan tuh enggak lepas lepas tolong 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 eh ini ilatu lo 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 ma lo 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 ya Makasih banyak ya mo, ya ampun Iya sama-sama Udah biasa aja ngeliatinnya Lo pasti Ngerasa gue kayak hero gitu kan Biasa aja kok Gak, gue cuma gak makasih doang Tapi ngapain aku hero gitu Jadi, eh eh Tapi makasih banyak ya Ya ampun Bagaian lo mau dukain sih Jalan sendirian? Tumen-tumenan? Biasanya bawa mobil? Ya, kan kalo biasa dihidup-hidup Biasa dihidup-hidup Biasa dihidup-hidup Dia kan berarti ada suaminya Coba aja kelari deh Ini saatnya gue ambil hati Nila Gak sengaja gue malah jadi hero Karena udah selamatin dari jamret Oh saat ini Janganlah cepat berlalu Kemeslah saat ini Ingin ku kenang selalu Biasa dihidup-hidup Hati ku dalam Siwaku tentram di sampingmu Di sampingmu Minum 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 Udah lama bokap gak sebahagia ini Gue tuh emang egois ya Gue gak mau disaingin Padahal banyak Yang sayang sama bokap Buktinya Jill sama Tante Tia aja Bisa baik-baik aja Yaudah yuk pulang-pulang dulu yuk Yaudah yuk Ayo kita foto-foto dulu Ayo 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 Buka jelek Ayo Pertama Api api, api, api Ayo, api api, api Pertama Kamu kenang Hei kamu kenang Apa yang kenang Nah itu apinya gede doang gak apa-apa kok Apanya gak apa-apa Ayah lihat apinya naik Kamu itu selalu menyepelekan sesuatu Daki itu jeleknya kamu Kalau kamu terbakar barusan terjadi apa-apa sama kamu Ayah yang sedih Ayah yang kehilangan Kamu egois Kamu gak bikin ayah Zaki minta maaf ya Zaki minta maaf Zaki udah bikin ayah khawatir Kamu selalu bikin ayah khawatir Bukan cuma kali ini aja Tiga tahun Tiga tahun kamu keluar negeri Kau pilihlah tenang Ayah khawatir Ayah selalu mencari kamu Mencoba menghubungi kamu Kamu apa Kamu apa Kamu menghilang Tunggu deh Ini maksudnya apa ya Ayah mau bongkar semua masalah kita depan mereka Oke Fine Asal ayah tau Zaki keluar dari rumah kita Kenapa Karena ayah Karena ayah menikah sama Tata Alma Udah gitu punya anak Dan ibu gak tau Ayah tau kenapa Zaki gak pernah kasih tau ibu Kalau ayah selingkuh Karena Zaki gak mau ibu sedih Tapi apa pada akhirnya Ibu tau Itu siapa yang terjadi sama ibu Ibu meninggal Ibu meninggal setelah tau Kalau ayah selingkuh Ayah berbongan sama Tata Alma Jadi ayah jangan minta Zaki untuk perhatiin ayah Kalau ayah gak perhatiin sama ibu Tentu Zaki ini Sudah punya salin semua aja Sudah punya salin semua aja Zaki jadi tau ya Zaki ini dilahirin bukan karena kasih sayang Enggak Tapi karena ingkatnya pertunangan ayah sama ibu Tadah Lah ini gue beli cemilan paling enak disini Kacang rebus Mo Kok kacang rebus Ya lah lah Lo Kenapa lah lo gak suka ya Ya maaf lah Gue cuman bisa beli ini Gue gak kayak Zaki Mo Gue juga gak minta apa-apa kok Cuman ini tuh makanan kesukaannya Zaki Mo Mo Zaki suka banget sama kacang rebus Mo Sampai Gue beneran gak tau gue Ya udah ya udah Ya udah gak usah dimakan Gak usah dimakan Gak usah dimakan gue kan Gue kan ngajak lo kesini buat ngehibur lo Bukan buat ngingetin Zaki lagi ya Dalam sedihku Kamu gak usah kematikan ya Om depan saya kamu Dia cuma butuh istirahat Nanti Kamu juga akan siapkan obat buat ayah kamu di sementara ya Iya om Sebenernya ayah sakit apa sih? Memangnya kamu selama ini gak tau Ayah kamu sakit apa? Bikini Ayah kamu itu Mengindap penyakit paru-paru Dan kondisinya itu Mendekati sangat kronis Semesti kondisi kamu ini masih dalam perawatan dokter Kenyakit dari kamu ini tinggul Karena adanya beban pikiran yang terlalu berdebihan Jadi kamu minta sama kamu Bikin dia bahagia Biar dia bisa selalu sihat Ya? Yuk Sekarang kamu istirahat Kamu keliatan kecapean Ya? Ya bener Kajaki itu harus istirahat Kalau kajaki bergadang Bisa-bisa kajaki nanti sakit loh Engkau masih yang Atau Yuk kita lulus ya Kalau ada apa-apa Atau 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 Ia Ayah Alhamdulillah Sudah sadar Udah enak kan ya? Alhamdulillah Ayah kenapa gak pernah bilang sih Kalau punya penyakit paru-paru Eh mau cerita Jauh sebelum Ayah kenal sama Ibu kamu Ayah sudah berhubungan Sama Tanda Alma Kami berdua adalah Pasangan kekasih Yang harus terpisah Pertunangan ayah dengan ibu kamu Ayah sudah berusaha keras Mengincapkan perasaan cita ayah Sama Tanda Alma Ayah berusaha keras Untuk bisa mencinta ibu kamu Tapi ayah gagal Saat ini yang Paling penting buat ayah adalah Kamu Darah daging ayah Mau percaya sama ayah Kalau ayah tidak mungkin Menghianak darah daging ayah Tidak sendiri Cinta ayah Kasih sayang ayah Gawatiran ayah sama kamu Tidak palsu Ayah sayang sama kamu Kamu harus percaya Ayah istirahat Walaupun ibu kamu sering Mengatakan kalau ibu kamu Ia memaafkan ayah Berkali-kali bilang bahwa Ia memaklumi Tapi ayah tetap menyesal Karena ayah tahu dia sakit Dan akan sangat Tapi menyesal lagi Kalau kamu tidak mau Memaafkan ayah Ayah mau maafkan ayah Bagaimana ayah Bagaimana ayah Ia Saya kemaafkan ayah Nah ayah Ayah sekarang Istirahkan ayah Kau butuh curhat nih Bagaimana ayah Ayah Perusahaan kita akan Semakin maju dengan adanya kamu Ayah 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 bisa Ya tapi itu kan Sementara aja Sakit disini Lagi nunggu visa Kalau visanya keluar Ya balik lagi Keluar negeri Jangan bisa Kamu dijanji Kamu dijanji mau kerja disini Jadi kamu gak boleh Kemana-mana Ya gak bisa dong ya Aku yang gak bisa Kamu udah ngomong lagi Tiket udah beli Lu-ruh-ruh Paling suatu ingat Ayah yang ganti Tapi kamu gak boleh pergi kemana-mana Kenapa? Mukanya panik banget Pas Apa? Janda Aduh Gimana nih Kasian juga Zaki Tapi mau gimana lagi Tapi mau gimana lagi Udah terlanjur basa Masa iya Gue harus bongkar Kalau gue bongkar Kasian bokap Kalau gue gak bongkar Gue kehilangan sahabat Aduh Cinta itu bisa dicari Tapi kalau sahabat Dari seribu Cuma satu yang bisa kita milikin Ku tak peduli Kalau kau bukan yang termanis Ku tak peduli Kalau kau bukan yang terpintar Kau istimewa Walau terkadang menyapalkan Ketidaksempurnaanmu Emang lu tuh kebangetan banget ya Kebangetan di sini gak? Sini Wah Jangan lah Jangan lah Ampun Ampun Gue yang salah Ampun Aduh Maafin Maafin gue lah Maafin apa? Lu tuh jahat banget ya Amun sama gue Jahat banget sama Zaki Iya gue jahat Gue yang salah Maafin gue Iya emang lu yang salah Lu tuh gak mikirin perasaan gue Tama Zaki apa? Zaki tuh sahabat lu sendiri Maaf lah Maaf lah Gue hilaf 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 Iya gue kan ngelakuin itu Karena kepepet Kepepet apaan? Kondisi bokap gue lah Bokap gue nyuruh nikah sama orang kaya Buat ngunasin otang-otangnya lah Maafin gue Gue sadar lah Maafin-maafin Gue tuh masih kesalahin sama Itu makan banget Tidak ada di sini orang Jangan Ampun Lu dengerin gue ya Mo Ini semua tuh gara-gara lo Jadi lo yang harus selesaiin semuanya Sekirang antri gue ke tempatnya Zaki Jelasin semuanya Jelasin sampe Zaki Iya Gue pasti jelasin ke Zaki Jelasin yang jelas Iya Pasti jelas Paham gak? Iya Beneran lah Bukuin gue lah Ayo Semoga klien suka sama yang gue presentasiin Capek juga Miti Timur sama Manila Mereka Selama ini Selama ini bohongin gue Timur Sampai macam apa Pak Zaki Maaf Tadi Pak Zima titip pesan Katanya beliau pulang duluan Kenapa ya? Sepertinya beliau lagi sakit Tentang meja saya Iya Pak Buka Mas Kamu pernah apa sih Kok gak ngomong sama si Zaki Kalau kamu itu menghidap sakit baru-baru Zaki udah tau Bagus lah Kalau gitu Jadikan kamu bisa minta tolong Zaki Untuk perawatan di rumah sakit Aku gak pernah mau dirawat di rumah sakit Sebelum bisa menyatukan Zaki Sampai keluarga kita Itu gak penting mas Nomor satu Yang penting kamu sembuh Dari penyakit kamu Sebelum semuanya makin parah Yang paling penting itu Aku harus bisa menemati janji Aku udah bilang gak janji kan Aku gak mungkin Dirawat di rumah sakit Sebelum bisa menyatukan keluarga kita Dengan Zaki Tapi ya Sampai sekarang Kak Zaki masih belum bisa menerima aku sama ibu ya Melihat aku sama ibu disini aja Mungkin dia akan marah lagi ya Sementara Penyakit ayah Itu gak bisa ditunggu ya Itu gak bisa ditunggu ya Ayah Bener-bener minta maaf sama kamu Ayah sudah terlanjut berjanji Ayah Halus Menembus kesalahan ayah sama ibunya Zaki Ayah 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 Jaki Menembohongi kamu Ayah 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 Akan Maafin lah ya Maafin lah ya Zeki Kalian gak apaan sih kusaha lagi lo juga parah banget lo mo istri orang masih aja lo selingguin Zeki kamu udah aku selinggu sama Timo kan kamu tau sendiri semenjak kita berhubungan semenjak kita sahabatan bertiga Timo aku anggap sebagai apa? dah kocan jangan bener lo Zab dah kocan parah banget lo tapi kenyataannya kayak gini kan kamu udah jadi istri orang terus kamu masih jalan sama Timo kamu tuh bisa-bisanya sih nuduh aku kayak gitu aduh iya 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 gua ngajak Nila kesini buat jelasin semua ya maafin gua gua yang salah gua hilaf Zab selama ini emang gua pengen hubungan lo berdua itu putus gua bohong sama lo kalo Nila udah nikah padahal kan yang nikah adeknya gua juga bohong sama Nila kalo lo punya pacar di luar negli bule tapi kan lu jomblo tapi sekarang gua sadar Zab gua salah maafin gua ya sahabat-sahabat gua yang paling baik berarti kamu bukan istri orang seorang kita bisa nikah dong kalo gitu emang kamu mau ngelamar aku aku dateng ke Indonesia ini emang mau ketemu kamu mau ngelamar kamu tapi berhubung aku gak punya kontek kamu kalau kamu hilang ya aku gak bisa hubungin kamu aku juga gak bisa hubungin kamu soalnya HP aku juga hilang semuanya kalo aku ngelamar kamu kamu mau terima kamu kan ngelamar kamu kan ngelamar emang harus kayak di TV-TV di film-film ya enggak juga sih jadi iya mau benar iya hello hello sorry ini ganggu gua udah nimaafin kan udah kita makan loh udah makan loh belum sih kita makan ya aku juga lagi males disini kayaknya aku akan pergi dari rumah ini aku akan balik lagi mereka udah gak peduli sama aku maksud kamu? ayah lebih milih tante Alma dibanding dibanding aku ya percuma aku disini kan yuk emm bentar bentar Zak kamu serius pengen pengen pergi ninggalin ayah kamu usia kita 80 ada yang harus kamu tau Zak setelah ini kamu pengen ambil keputusan apa itu terserah kamu jadi setelah kamu pergi ke luar negeri aku sempet main kesini tante apa om gak sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja? dibantuknya ada parah kayak gitu ya itu dia Nil om kamu tuh gak mau disembuhkan rumah sakit dia mau tetep seperti itu aja kok gitu Tan? iya Nil ini mungkin penembusan rasa bersalah dia kepada ibunya si Zaki soalnya om kamu itu pernah bilang kalau keluarganya belum bersatu lagi bersama si Zaki dia gak akan mau dioperasi apalagi lakukan penyembuhan penyakitnya itu walaupun dia harus meninggal dalam keadaan seperti itu serius Tan ya ampun tapi Zaki tau penyakitnya akan terus kamu seperti itu kalau dia tetep memikirkan si Zaki jadi itu yang aku tau tentang penyakit ayah kamu Zaki aku tau kamu sayang banget kan sama ayah kamu karena aku menyayang aku cuman gak mau nantinya kamu nyesel dan malah nyalahin diri kamu sendiri aku 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 tak perlu selamanya aku 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 Zaki Tante mau minta maaf sama kamu Tante tau aku kalau selama ini kamu itu gak suka dengan kehadiran Tante dan Ken tolong tolong rawat ayah kamu baik-baik ya karena kami juga khawatir sama keadaannya kamu gak usah khawatir Tante sama Ken akan pergi dari sini aku pamit dulu ya tolong jaga kesehatan kamu baik-baik ya ayo Ken tunggu aku harap ibu sama Ken tetep disini kamu kamu panggil Tante ibu jadi kamu menerima Tante Zaki minta maaf ya semua perlakuan Zaki selama ini Zaki sekarang sadar kalau ayah sangat mencintai ibu Zaki mohon sama ibu supaya ibu bisa kemenin Zaki disini untuk perawat ayah ayah selalu berharap luar ke kita menjadi satu dan sekarang terjadi ayah saya gak mau jagain saya ya Zaki juga saya banget sama ayah Zaki minta sama ayah 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 berobat ya ya soalnya kalau gak berobat nanti ini bisa bahaya bahaya ayah ini ada satu syarat lagi nih beliin Zaki tiket honeymoon lagi dong matanya kamu jadi nikah jangan aja dong menuju halal rencananya gitu mayah itu juga kalau ayah sama ibu setuju setuju yuk yuk si ayah balik ke lagi datangnya datang langsung jepit dia bilang orang yang tadi tambah jelala lantang lagi oh 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 langsung ku datang matanya matanya woi bukan sekolah bah dua 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 di pod n